assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan membuktikan proses pembuatan foodtruck dari basic carry futura jadi proses awal ini yaitu pembuatan ram atau atau les yang nantinya bakal masuk ke bedi baknya dulu ya teman-teman jadi ini pakai besi ciku 4x4 Hai jadi diukur disesuaikan sama atau lebar baknya setelah pembuatan les pada baknya selesai langkah selanjutnya itu pembuatan atap jadi ukuran atap dan les bawah itu sama jadinya saya pakai emal bawah untuk membuat atapnya jadi dilas jadi bentuknya persegi panjang sesuai sama panjang dan lebar bak futura itu jadi pada proses ini untuk penggunaan besinya itu besi hulu 4x4 juga untuk ketebalannya 1,4 mm untuk penggunaan besi kawan-kebal satu tersebut dan memakan keter untuk mengatur terdapat yaitu hal yang disusun Tidak ada yang maju yang diperkupung dikubung percuma mengambil berkumpul dan tekan gerak 0,4 mm selamat menikmati setelah pembuatan list dan atap selesai yaitu proses selanjutnya itu bikin tiang jadi list yang bawah itu tadi ditaruh di baknya setelah itu pengalasan tiang-tiang yang akan menopang atap si food trucknya yang tadi yang kita udah bikin tadi sebelumnya jadi tiangnya itu ada 6 di last semuanya sebelumnya ini saya pakai last titik dulu ya teman-teman jadi untuk memastikan terbentuknya dulu untuk si badan food trucknya selamat menikmati selamat menikmati setelah tiang-tiang sudah dilas jadi proses selanjutnya itu penempatan si atapnya jadi setelah si atapnya ini nempel jadi kita last keseluruhan jadi setelah kita sambung ke bagian list bawah sekarang kita sambung antara tiang dan atap si food truck tersebut setelah badan food truck sudah terbentuk proses selanjutnya itu penempatan si ku jadi si ku ini bukan sekedar jadi si ku ya teman-teman jadi untuk nanti menempelnya si papan penutup untuk bodi trucknya jadi ini pembuatan lantai jadi besi aslinya yang kearatan ditutupin pakai multiplex pakai blok min blok bot ukuran 18mm nanti untuk ujungnya kita list pakai ini sebenarnya besi hollow tapi dibelah jadi dua siku jadi untuk nutupin si potongan blok botnya disitu ini habis itu dilas di bagian sininya untuk ujung sengaja dicowa karena ini kan carry jadi ada mesin jadi harus ada pintu untuk cek mesin kalau mesinnya mogok udah seperti ini tadi setelah udah kepasang apa silis lantai ini kemudian kemarin saya langsung bikin pintu enggak ke video tapi langsung kasih tambah SL2 ini ke bawah ke mbaknya terus atas ke pintu jadi pintunya ini nanti bisa jadi meja sama kayak yang ujung sebelah sini jadi nanti juga ada rantainya lagi sama kayak jadi selamat menikmati jadi untuk proses selanjutnya itu pasang siku ini di pintu ya siku ini untuk nanti taruh sini sesuai tebal kayu nya jadi nanti ini kan dilih pakai kayu karena kutraknya seni konsepnya itu industrial jadi nanti di sini dicat hitam semuanya frame-frame semua dicat hitam tuh nanti habis itu dilih pakai kayu nah kita hancur-hancurnya pakai multi-pack 18 mili karena kayu kan 2 cm jadi nanti keserut kurang lebih jadi 18 mili jadi ini nanti gini kemudian kita las jadi nanti ini dibor tengah-tengah sini dibor di sikunya jadi untuk dibukan menempelnya si klis kayunya nanti penutup kayunya ini nanti menutup kayu nanti di skrupnya di sini nanti di sini dibuatin untuk tengah sama bagian atas bawah itu aja gitu jadi ini siku nanti taruh di sini nah fungsinya untuk kalau apa ini jendela nah nanti tinggal jelas atas sama di ini di sini habis itu nanti tinggal frame jendela kasih SL dah jadi jendela jadi nanti ada jendela satu di belakang gitu jendela jadi ini adalah frame untuk jendelanya pakai besi 2x2 cm hulu ya tebalan sama 1,4 jadi total semuanya tuh besi hulunya 1,4 semua ketebalannya tuh nanti kita nggak teku aja jadi siku jadi nanti bisa masuk ke rem jendelanya jadi tinggal kita teku abis itu kita las selamat menikmati sehane 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati prosesnya setelah ini ada proses penyambungan kayu sama pengolahan kayunya jadi dempulnya pakai dempul sanpolak selamat menikmati 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 ini udah masuk proses pengecatan ya udah dicet kemarin udah ditambahin ini gantungan untuk si tutup si tutup ini kan nanti ada tutupnya ini jadi gantungan gini nanti waktu pas dibuka jadi atap tambahan jadi ini pengecatannya ini udah selesai tinggal pasang atap sama tutup-tutup kalau tutup-tutupnya udah jadi ya kemarin kan mau kasih proses pengerjaan kayunya tapi gak sempat nanti ada proses udah jadinya sama pengecatannya jadi gitu aja ya nanti tinggal perakitan ada prosesnya juga jadi setelah ini udah ini udah dicat berarti tinggal pengecatan si kayunya atau tutup fullnya jadi ini adalah penutup untuk luarnya ya jadi pakai kayu kayunya pakai kayu jati jawa jadi ini udah selesai udah di amplas tinggal mulai masuk sanding habis itu clear jadi finishingnya natural jadi ini semuanya penutup-penutup ini juga ini untuk penutup si pintunya jadi untuk proses ini yaitu proses sanding jadi sanding itu gunanya untuk menutup pori-pori si kayu tersebut karena ini kan di luar maksudnya kena hujan kena panas jadi harus ditutup pori-porinya supaya si kayunya itu awet jika terkena hujan atau panas gitu sual hujan sual sual setelah proses sanding sebenarnya itu ada proses pengamplasan cuman gak dimasukin ya untuk prosesnya jadi untuk pengamplasan itu menggunakan amplas nomor 180 di amplas secara merata dan selanjutnya itu proses clear jadi keseluruhan dari kayu ini di clear menggunakan clear doff supaya lebih terlihat natural si kayu tersebut terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sudah menonton! terima kasih telah menonton! body footracknya menggunakan kayu jadi ini fungsinya siku-siku yang kita buat tadi ya jadi untuk menempelkan si papan atau penutup body footracknya ini setelah body footrack bagian luar terpasang yaitu kita pasang dinding dalam jadi dinding dalam ini menggunakan melamin untuk ketebalannya itu 6 mm sebelumnya sudah dimal dengan dinding bagian luarnya ya jadi bisa langsung pas jadi kita pasang kita paku menggunakan paku tembak jadi dipaku ke seluruhan bodi bagian dalam si footrack ini selamat menikmati 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 jadi untuk proses selanjutnya itu proses perakitannya ini sudah masuk perakitan jadi pintunya dipasang memang agak sulit ya soalnya kalau kena angin biar enggak gampang lepas jadi pintu ini berfungsi sebagai atap tambahan jika footrack dibuka untuk yang bawah ini nah ini gunanya untuk sebagai meja jika footrack dibuka ini sudah selesai sudah finishing sudah perakitan semuanya dalamnya ada kabinetnya cuman kemarin prosesnya enggak di videoin karena udah deadline banget jadinya cepat-cepat jadi enggak dibikin video jadi kabinetnya seperti ini sleding pintu 6 ada tempat cuci piringnya ditaruh di ujung untuk lantainya pakai multi polos cuman di clear aja ada jendela 1 atasnya kayak gini dalamnya full melamin putih jadi kelihatan bersih jadi luarnya semuanya kayu pakai kayu jati samping pakai kayu jati untuk atasnya atau pakai spandek memang untuk dalam ini pakai blok polos jadi dalamnya enggak putih karena perentuannya kan untuk dagang jadi enggak perlu bagus-bagus katanya semuanya pakai gerendel kunci jadi nanti pintu yang bagian belakang yang paling besar ini nanti ada gembok nya dua di bagian belakang model gembok gerendel gitu udah sih gitu aja jadi terus kotaan yang ujung sana itu itu sebenarnya kan untuk pintu untuk check engine jadi dibuatin pintu kecil yang cuman diangkatin aja udah gitu aja sih untuk jendelanya kayak gini pakai kaca hitam biar masuk ke konsepnya yang hitam yang model industrial sebenarnya udah ini aja dan sampai jumpa